Intro Suatu hari, dua sejoli bersama dengan adiknya sedang duduk menikmati keindahan alas dan dapam Ramadhan Simba, begitulah dua sejoli ini disebut Bersama di Laksmana, mereka melaksanakan tugas pengusiran dari Ayudya Disahul, berawal dari rasa tertarikan Timi Simba pada seekor hijau yang sangat indah Yang ternyata menjadi tragedi kesalahan Lihat kiceng itu, sungguh sangat indah, lucu, dan rinsah Aku ingin sekali memilikinya Apakah kakanda sanggup menangkapnya utuban? Tentu aja tidak, apapun utubannya Laksmana, aku akan menangkapkan hijau-jauh itu Kau tetaplah sini untuk berjaga sejarah Baik, kakanda Laksmana, aku akan mendengar suara itu Seperti suara kandarama yang sedang meminta tolong Betul, baik, itu suara kandarama Apakah ia meminta pertolonganku? Aku khawatir Tolong susuk tangan kamu dan berapalah ia kembali Aku tidak apa-apa di sini sendiri Tapi, baik Sudah Cepatlah, laksmana Kandung itu pertolonganku Baiklah, aku akan mendengar kandarama Tapi, aku akan membuatkan berjaga untukmu Agar kau tetap tolong Jangan sambut, ayo keluar dari ini Karat ini Wahai wanita cantik Aku boleh meminta Ayo sedeku saja Untuk melepaskan dagaku Sudah dua hari aku tidak makan Aku sangat lapar dan juga haus Maaf, kak Aku tidak bisa melanggungkanmu, ayo Tak, kak Rasanya Aku seperti akan segera mati Baiklah, kak Kerana perjalanan Rahwana membawa Sinta ke Alengkau Bertemulai dengan sosok resi berwujud burung yang bernama Resi Jatayu Melihat Sinta yang sedang dicampang Rahwana Resi Jatayu berpikir Ada yang tidak beres dengan keadaan ini Bukankah kau Dewi Sinta, putri Raja Janaka, istri Rahwani Jatayu dari Ayodhya? Benar Aku Sinta Tolong aku Aku didulik oleh raksasa jelek ini Lepaskan dia Rahwana Aku tidak sugi Lepaskan Sinta Nafas resi Jatayu terengah-engah Menahan rasa sakit dan pedihnya kekalahan atas pertarungannya dengan Rahwana Selain itu, ia harus melepaskan kesempatannya untuk menolong Sinta Resi, apa yang terjadi? Mengapa kau terkalah jini dengan sayangmu yang patah seperti ini? Aku hendak menolong Sinta Yang sedang dibawa paksa oleh raksasa Raja Alengkau Akan tetapi, aku kalah dalam peperanganmu Rahwana memotong sayangmu Dan aku pun tak sanggup berhubung kembali istrimu dari kegagaman Rahwana Maafkan aku, Ramah Sudah, tak berubah meminta maaf Terima kasih, karena kau telah membantu Kini istirahatlah dengan tenang Ramah kemudian menemui sebutunya Arnoman Ia meminta pertolongan pada Arnoman Dan juga belawan aranya untuk mencari Sinta dan merebutnya kembali Arnoman 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 Aku memutusmu untuk pergi ke Arnoman Dan memberikan cincin ini kepada Sinta Beritahu ia bahwa aku akan segera menjemputnya Baiklah, aku akan pergi menemuinya Di taman Argasoka Terlihat Sinta sedang duduk murung Menunggu kapankah pujian hatinya datang dan membawanya kembali Perasaan yang berkecambung menyelimuti deda Sinta Sampai akhirnya Aduh Heh, sapa kue? Saya adalah Arnoman Aku diminta oleh Ramah untuk memberikanmu ini Apa ini? Itu adalah sisi dari Ramah Dan juga aku diminta untuk menyampaikan padamu Bahwa Ramah dan Soekan akan segera datang kembali Benarkah ini? Aku akan beri bukannya ke pelukannya dengan Ramah Sungguh, aku sangat beri bukannya Arnoman bawa aku pergi Tidak bisa Kau harus menunggu di sini untuk beberapa waktu Pastikan Ramah dan Soekan akan segera datang Dan mengalahkan Aksa itu Baiklah, Arnoman Ini untuk Sampaikan kepada Anda Ramah Dua aku baik-baik saja di sini Aku tetap menjaga kesucian cintaku padanya Baiklah, aku akan segera pergi Terima kasih Peloton exertan selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.